Oke kita mulai ya, slide-nya sudah terlihat? Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan ini kita latihan, jadi ada, cuma ada contoh dan pembahasan soal saja. Yang latihan nomor lima, kemarin ini udah kan ya? Lewat ya? Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak. Oke. Yang dikunci-nya ini ternyata dia pakai string y atau t, y atau tidak. Kalau yang kemarin saya buat itu inputnya 0 atau 1. Terus nomor enam. Nomor enam ada pertanyaan? Kasusnya ada dua, pelanggan tetap atau bukan? Terus kalau bukan pelanggan tetap ada cabang kasusnya tiga. Ada kesulitan? Atau mau dibahas saja nih. Jadi analisisnya dulu, ada, masukannya ada dua, pelanggan tetap atau bukan. Terus, nah di sini masukannya, tipe datanya string, satu karakter saja. Iya atau tidak? Terus setelah itu banyak lembarnya, berapa lembar. Kemudian dari sini kalau pelanggan tetap, maka per lembar tujuh lima, kalau bukan pelanggan tetap, tadi ada range harganya. Terus keluarannya adalah harga. Oke, jadi yang pertama input dulu, input apakah dia pelanggan tetap, kalau di kuncinya, inputnya pakai prom, jadi ada dialognya. Kalau yang biasa di LX kan enggak ada promnya nih, langsung masukkan. Ini ada promnya nih. Apakah pelanggan tetap? Nanti jawabannya sudah disediakan nih, template-nya Y atau T. Oke, kemudian setelah itu jumlah fotokopinya. Oke, setelah itu dicek, kalau pelanggan tetapnya Y, maka harganya Rp. 75 per lembar. Kalau bukan, maka ada range-nya yang tadi. Ini bisa diserenakan enggak nih? Kalau kurang dari Rp. 100, maka Rp. 150. Terus kalau kurang dari sama dengan Rp. 200, maka Rp. 100. Yang depan ini enggak perlu nih. Yang ini bisa dibuang. Karena yang kasus kurang dari Rp. 100 sudah masuk ke IF yang atas. Terus else kalau lebih dari Rp. 200 berarti per lembar Rp. 80. Sudah dikaliin. Harganya kali dengan jumlah lembarnya. Oke, ngepliknya ini ada string dulu. Harga, titik 2, Rp, titik. Kemudian baru berapa ininya, angkanya. Oke, ada pertanyaan yang ini? Kita mau dicontohin langsung. Jadi, masukannya adalah pelanggan atau bukan. Input, gini kan. Terus lembarnya nih. Input. Langsung dikonversi ke integer. Ini yang nomor 7. IF 7. Terus. Oke, jika pelanggan tetap. Untuk ngecek kondisi sama dengannya 2 kali ya. Apakah sama dengan itu 2 kali. Tadi Y atau T. Pakai petiknya bisa petik 1 atau petik 2. Jangan lupa nih titik 2. Nah, maka harga sama dengan Rp. 75. Else berarti bukan pelanggan tetap. Ada rangenya. Cek kalau lembarnya kurang dari Rp. 100. Berarti harganya. Tadi berapa tadi? Rp. 150. Terus Elif. Kalau lembarnya kurang dari sama dengan Rp. 200. Berapa lembar jadi Rp. 100. Else kalau lebih dari Rp. 200. Harganya Rp. 80. Ini. Iya kan? Oke, jangan lupa rangenya. Jadi yang kasus yang B ini Rp. 100 sampai Rp. 200. Jadi Rp. 200-nya masuk. Jadi harus pakai sama dengan ini. Oke. Terus kalau sudah tinggal dikalikan. Jadi print. Lembar. Kali. Harga. Itu aja. Ini kalau tipe saldlx kayak ini. Nggak ada promenya. Coba dijalankan. Langan tetap bukan. Terus jumlah lembarnya Rp. 100. Rp. 100. Maka bayarnya Rp. 10. Rp. 100. Tepat nggak nih? Iya. Masuk ke yang Elif yang ini nih. Rp. 100 berarti masuk ke sini. Per lembar harganya Rp. 100. Oke. Terus kita bisa tambahkan prom yang tadi. pelanggan. Terus kita bisa tambahkan Rp. 100. Ini kalau usernya user beneran. Ini tambahkan prom nih. Untuk membantu cara ngisinya. Yang diinginkan apa. T atau T. Tik 2. Oke. Terus. Ini jumlah lembar. 2. Terus. Ini harga totalnya. 2. Tadi ada Rp. Rp. Nah. Koma. Jadi di print ini bisa banyak parameternya. Jadi untuk memisahkan pakai koma. Oke. Kita jalanin lagi. Pelanggan tetap. Iya. Jembal lembar. Rp. 200 misalnya. Total Rp. Rp. 15.000. Oke. Kayak gitu. Untuk yang soal nomor. Eh nomor 6 ya. Nomor 6. Kayak gitu. Nah ini formatnya. Setelah Rp ada spasin ya. Jadi. Kalau di print parameternya ada banyak. Maka dipisahkan spasi. Defaultnya nih. Ini kalau saya jalanin. S. 200. Ini Rp. Titik. Nah ini ada spasinya. Kalau mau spasinya nggak ada. Nanti di set parameter separatornya. Set sama dengan string kosong. Kalau defaultnya separatornya adalah spasi. Antara parameter di print. Ini kalau mau nggak ada spasi kayak gini. Yes. 200. Kayak gini. Jadi langsung. Oke. Ini ada pertanyaan. Nggak ada. Mbak. Oke. Mulanya. Yang mana? Bukan itu sih Pak. Maksudnya yang pemisah itu. Bedanya pakai koma sama titik. Itu apa ya Pak? Pokoknya kayak kemarin tuh lihat ada yang pakai titik gitu. Di mana gitu pakai titik. Pemisah yang mana? Yang di print. Yang di print. Terus. Itu kan pakai koma. Terus kemarin pas ngerjain LX nomor berapa gitu. Ada yang pakai koma. Ada yang pakai titik gitu Pak. Pakai titik. Ini. Iya. Ini mah nggak bisa di print. Coba saya jalanin ya. Sembar. Error di sini. Titik itu kalau ada fungsi untuk string. Jadi bisa disambung. Titik. Jadi ada fungsi yang nyambung ke suatu tipe data. Kayak yang split kemarin. Input kan titik ini. Setelah itu nama fungsi lagi. Jadi titik itu untuk. Ini metode ini namanya. Fungsi untuk suatu objek. Titiknya di dalam petik nggak? Kalau di dalam petik nanti di print titiknya. Kayak rp titik. Ini titiknya di print. Mungkin iya dalam petik. Coba di ini aja. Di kolom komentar aja diketikin kayak gimana. Biar. Bentar Pak. Oke. Sambil lanjut ya. Terus. Jadi yang di print ini nanti kalau ditanyain. Harga titik 2. Spasi rp titik. Ada spasinya. Spasi baru nilai harganya. Karena yang print ini defaultnya adalah. Nah dia memberikan separator spasi. Antar parameter. Antar parameter dipisahin dengan koma. Kalau disini. Oke. Kita lanjut. Ke musim. Musim semi panas kugur dingin. Ini di belahan bumi utara ya. Kalau di selatan kebalikannya. Desember musim panas kalau di selatan. Jadi siangnya lebih panjang. Masuk Indonesia nih. Jadi di Jawa. Selatan juga. Terus masukannya adalah. Ini. Tanggal dan bulan. Misalnya 22 Juni. Masukannya. Dan keluarannya musimnya. Musim panas. Jadi 21 Juni masuk musim panas. 22 musim panas sampai 21 September. Masuk ke musim gugur. Oke. Analisisnya kita cari range-nya. Ini Januari, Februari, Maret. Tanggal 2 berapa tadi? 20. Masuk ke musim semi. Kemudian 22 Juni masuk ke musim panas. 22 September masuk ke musim gugur. 21 Desember musim dingin. Jadi puncak musim panas nih. Di sini nih. Tanggal 23 Juni. Eh 21 Juni. Summer. Istilahnya Summer Solstice. Ini kalau di utara itu siangnya paling panjang nih. Di tanggal ini. Terus yang antara dingin semi, panas gugur. Ini antara siang dan malamnya sama. Di tadi yang terbatasnya ini. 20 Maret, 22 September. Itu siang dan malam. Panjangnya sama. Ini istilahnya Equinox. Equinox sama nox malam. Siang dan malam panjangnya sama. Ini OOT aja nih ya. Terus tadi tanggalnya biar. Nggak lupa saya tulis juga 20, 21, 22, 21. Sekarang nih September. Itu mataharinya pas di Equator. Jadi siang dan malam panjangnya sama. Kalau kalian berdiri di pagi hari. Itu mataharinya pas. Bayangan kalian pas lurus. Antara barat dengan timur. Dari barat ke timur. Terus ini tadi, berapa tadi? 21. Yang 21 Desember ini winter solstice. Puncak-puncaknya musim dingin. Jadi mataharinya kayak nggak ada. Kalau di belahan bumi utara. Ini malamnya paling panjang disini. Sampai-sampai mataharinya bisa nggak muncul nih. Jadi tanggal, nanti tanggal 25. Nah itu mataharinya mulai muncul tuh. Jadi hari lahirnya Dewa Matahari nih. Disini. Oke. Terus untuk kodingannya gimana? Nah. Kodingannya kita analisis yang tadi. Jadi yang pertama musim dingin dulu. Musim dingin tuh Januari full, Februari full. Terus Maret sampai tanggal 20. Eh, tanggal 20 udah masuk ke musim semi. Terus yang musim semi itu dari April full, May full. Kemudian Juni sampai tanggal 20. Dan seterusnya. Jadi ada 4 yang utama. Yang utama musimnya ada 4. Kemudian di dalamnya ada 4 lagi. Kenapa? Karena tiap bulan ini yang full. Dan ada bulan yang nggak full. Dan tiap musim itu ada 4 bulan. 2 full yang 2 itu setengahnya. Jadi solusinya kayak gini. Ini nggak ada promnya. Jadi langsung ke input. Tanggal bulan dalam satu baris. Berarti harus di split. Ini input split. Kemudian tanggalnya di konversi ke integer. Nah, kemudian ini bulannya di konversi ke huruf kecil semua. Ini untuk mempermudah pengecekan. Jadi kita nggak usah ngecek apakah dia huruf kapital atau huruf kecil. Oke, yang pertama ini musim dingin. Ini musim dingin. Yang bulannya full Januari, Februari. Berarti musim dingin. Kalau bulannya Maret, di cek lagi. Kalau kurang dari 20, musim dingin. Kalau lebih, berarti musim semi. Terus, ini di cek lagi yang musim semi. Terus, ini yang musim panas. Ini yang musim dingin. Eh, musim gugur. Ini musim dingin, semi. Musim panas, musim gugur. Oke, ini mau dicontohin. Nggak usah ya. Kompleks banget ini. Bisa juga untuk mempersingkat, kalian ambil yang 3 huruf awal aja nih. Untuk bulannya. Caranya gimana? Nanti pakai operasi splice. Oke, yang baru di sini adalah fungsi lower ini untuk mengubah string ke huruf kecil. Ini saya contohin dengan konsol Python-nya. Saya punya string ke huruf kecil. Terus, saya pakai metode fungsi untuk string namanya lower. Nah, jadi huruf kecil semuanya. Ada juga upper, nanti jadi capital semua. Ada lagi apa ya? Sentence case, nggak nggak salah. Oke, sampai sini dulu. Jadi ada lower, ada upper untuk mengubah string. Terus untuk misalnya kita ingin menyingkat dari bulannya kita ambil yang 3 karakter pertama pakai ini, pakai notasi array. Jadi dari index yang pertama itu dari 0, terus sampai index ke 3. tab, gitu aja. Terus, taruh di lower. Nah, gini. Ini biar kodenya lebih singkat nih. Kita nggak usah ngetik full. Jadi, misalnya kalau saya ambil dari 0, dari awal sampai 5, nanti hasilnya adalah feb, feb, ru. Gini. Yang 0-nya bisa dihilangin nih. Jadi kalau hilang berarti default-nya dia dari awal. Dari awal sampai karakter kelima. Karakter kelima nggak masuk. Jadi, index-nya dari 0 ya. F, index ke 0, kemudian E, index ke 1, dan seterusnya. Oke, ada di chat nggak? Oke, udah. Ini saya contohin untuk yang musim. Masukannya dalam satu baris. date sama month. Sama dengan input. Split. Oke, kita nggak bisa langsung ke pakai map, map integer. Karena yang bulannya dalam tipe datanya string. Jadi, nggak bisa. Kalau mau pakai map itu semuanya harus tipe datanya sama. Date month. Bulan sama dengan, ini dikonversi ke integer. Bulan sama dengan, bulan yang lama, terus dikonversi ke grup kecil. Terus, saya mau ambil yang tiga karakter di depan saja. Biar nanti ngetik codingannya lebih singkat. Oke, kita cek yang musim dingin dulu. If, on sama dengan, januari atau februari. Terus, apa ya? Ini pakai musim sama dengan musim dingin. Pinter. I live. Januari, februari full. Jadi, satu bulan itu full musim dingin. Terus, kalau bulan Maret. Ada cabangnya lagi nih. Jika tanggalnya kurang dari 20. Maka winter. Terusnya. Maka musim semi. Semi apa ya? Spring ya? Seperti itu. Terus, lanjut ke yang spring. Terus, saya ngecek yang winter saja. Kita coba winter berarti yang desember belum nih. I live month. Desember. End. Date-nya lebih dari desember berapa tadi? Dengan 21. Oke, ini saya cuma nyontokin yang musim dingin aja nih. In F season. Oke, jalanin misalnya 23 Desember. Desember. Bentar. Kalau 20 Desember. Oke, season-nya nggak ada. Season-nya di else aja nih. Else. Luka titik 2. Note winter. Oke, tadi contoh yang runtime error. Kemarin ada yang nanyain runtime error. Runtime error itu dijalanin. Bisa. Tapi kalau pas dijalanin itu baru ketahuan errornya nih. Nah, ini runtime error. Kalau yang sintaks error itu dijalanin nggak bisa karena ada sintaks yang salah. Ini sintaks error. Belum jalanin ya. Oke, yang saya contohin cuma bedain mana yang musim dingin, mana yang bukan. Misalnya tadi 20 Desember, belum musim dingin. Terus misalnya 31 Januari, musim dingin. Misalnya 20 Februari, musim dingin. Oke, itu contoh yang latihan 7. Ini panjang nih. Silahkan dilengkapi aja. Oke, lanjut ke latihan 8. Yang latihan 7 ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Latihan 7 yang baru adalah fungsi lower. Ini nempel ke string. Jadi bulan ini tipenya string bisa langsung titik lower. Selain lower ada upper untuk mengubah string ke huruf kapital semua. Terus tadi saya tambahkan operator untuk index. Ini untuk memotong nih. Untuk splice. Jadi string itu terdiri atas karakter. Kita mau ambil karakter paling depan sampai karakter nomor 3. Jadi lengkapnya gini. Dari karakter depan itu index ke 0. Terus sampai karakter nomor 3. Jadi yang diambil adalah karakter nomor 0, 1, 2. Yang 3 ini nggak masuk. Oke, kita lanjut. Yang latihan 8. Ini untuk membedakan mana yang hitam, mana yang putih. Bisa dilihat polanya. Jadi yang kolom A. Atau kita perbaris saja. Baris 1. Kalau kolom A, C, E, G. Berarti hitam. Terus kalau kolom B, D, F, H. Berarti putih. Jadi kolom 1, 3, 5, baris 1, 3, 5, dan 7 itu sama. Terus yang baris 2, 4, 6, 8 itu sama urutannya. Terus kolomnya kebalikannya. Oke, itu analisisnya. Terus masukannya kolom dulu. Kemudian baris. Nah, ini nggak bisa pakai split karena nggak ada pemisahnya nih. Kita mau misahin kolom dan baris. Dan kolom A, baris 5. Nanti pakai operator yang tadi, index. Index nomor 0, itu yang karakter pertama. Index nomor 1, karakter kedua. Oke, kita cobain. Di sini nih. Jadi, masukannya kolom dulu. Kolom baru baris kan ya. Sama dengan input. Baris. Terus kita pisahin dari ini. Kolom dan row yang masih nyambung. Yang kolom sama dengan kolom row yang pertama. Karakter pertama. Yang barisnya adalah yang karakter kedua. Kayak gini. Pakai notasi index. Yang kolom itu berupa string. Kemudian yang baris berupa integer. Ya, ini terserah kalian mau dikonversi ke integer atau tetap sebagai string karena kita nggak operasikan aritmetika. Selanjutnya ke membedakan yang ini, hitam atau putih. Kita ke baris ya. Baris. Kalau barisnya 1, 3, 5, 7. Nah, ini gampangnya operasinya sebagai integer aja nih barisnya. Jadi, kita bisa bedakan dengan modulo. Modulo 2. Mana yang ganjil, mana yang genap. Ini konversi ke integer. Nah, jika barisnya modulo 2 sama dengan kita baris yang ganjil dulu. Terus kalau yang baris ganjil jika kolomnya A, C, E, G if call sama dengan A or C E E Dekopas aja nih A, C, E, G Maka warnanya adalah hitam L seputih. Itu aja. Kan selain kolom A, C, E, G yang se mengecualinya kan yang B, D, F, H jadi kita gak usah bikin if lagi satu-satu. Putih. Terus baris yang ganti udah lanjut ke baris yang genap. Baris yang genap kebalikannya. A, C, E, G putih terus selainnya hitam. Kita dicetak warnanya. Coba A5 hitam terus C4 Oke, itu untuk pengerjaannya. Jadi disini yang baru adalah index untuk mengambil kalau gini satu karakter aja. Karakter pertama karakter kedua. Indexnya mulainya dari nol. Kalau mau mengambil beberapa karakter jadi misalnya mau mengambil kayak tadi tiga karakter di depan itu pakai operator range titik dua ini. Nol sampai berapa? Misalnya tiga karakter di depan nol sampai tiga. yang latihan delapan ini apa nih? A, C, E, G warna satu warna dua kolom tidak valid. Oke, ini algoritmenya bisa beda ya. Jadi emang algoritma itu tidak unik bisa beda-beda. Ketiap orang kan jalan pikirannya berbeda. Yang penting jawabannya adalah sama. Jadi nanti di LX itu kalau di-submit jawabannya sama dengan test case-nya. Yang ini dia bikin dua variable warna satu warna dua. Nanti dicek lagi ini ada pengecekan barisnya barisnya harus antara satu sampai lapan. Kalau enggak ada baris tidak valid, kolom tidak valid. Bisa dicek di awal lagi. Ini yang jawaban saya asumsinya enggak ada kolom dan baris yang enggak valid. Oke, silakan nih dikerjakan yang latihan sembilan. Nah, jadi ada tiga warna. Kemudian urutannya seperti itu. Nah, nanti pakai modulo tiga. kemudian warnanya ada tiga. Berarti if else-nya nanti ada cabangnya tiga. Oke, ini silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau ada kesulitan silakan disampaikan di WA. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang materinya atau materi di luar ini. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan tadi yang apa fungsi yang kurung siku di setelah variable itu apa? Index, index. Iya, index itu ngambil misalnya yang tadi kan barisnya diambil satu doang ya, Pak. Iya. Misalnya A5 berarti limanya itu yang diambil. Jadi, walaupun kita masukin apa di input A50 atau A500 tetap yang kebaca lima doang ya, Pak. Nggak masalah. Kayak tadi yang bulan itu saya inputin Feb atau Februari itu nggak masalah. Ini A5 berarti yang diambil cuma dua karakter ini. Karakter pertama yang index ke 0 sama karakter kedua. Index nomor 1. Ini mau apa aja juga hitam. Kalau kita mau ngecek nih, Pak. Kan di nomor yang yang latihan itu kan 1 sampai 9. Iya. Kalau kita masukin 1, apa kita masukin 10, tetap keluar jawabannya, Pak. Jadi, kalau emang pengen nggak mau, jadi keluarnya error gitu. Oh, ya, dicek. Tapi sebelum hitung, dicek dulu. Jadi, di sini. Save kolomnya dulu ya. Kolom kan A sampai G. Gimana ya? Lagi besar dari G. Nah, gini. Berarti pin kolom tidak valid. Nah, sampai sini langsung keluar nih. Jadi, pakai apa ya? Exit kalau nggak salah nih. Lihat di kuncinya nih. Equit yang ini. Jadi, kalau udah nggak valid, makanya dia langsung quit. Atau nanti ada else-nya yang valid. Bisa terusin dulu. Terus, nah ini pengecekan pertama, terus pengecekan kedua, kalau roll-nya lebih dari, di sini roll-nya 1 sampai 8. Lebih dari 8 berarti. Baris tidak valid. Terus, ini yang pasus kalau barisnya dan kolomnya valid. tapi kita harus lompat. kalau kolom tidak valid, langsung lompat ke selesai programnya. Jadi, bisa pakai tadi quit. Kalau nggak valid, langsung quit. Halnya, kita coba yang H1, kolom tidak valid. Terus, misalnya A9, baris tidak valid. Kayak gitu. Kalau nggak pakai quit, nanti dia akan terus ke bawah. Jadi, tetap dihitung. Tetap ada output-nya. Misalnya A9, baris tidak valid, tapi tetap dihitung sebagai hitam. Jadi, harus kita kasih langsung keluar dari program. Pakai quit. Kalau untuk menambahkan pengecekan. yang kolom dan baris yang tidak valid. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, sampai sini aja. Silakan dilanjutkan yang soal terakhir. Nanti kalau ada kesulitan, sampaikan di WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.